Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah video hari ini kita coba ikutin pekerjaan teman-teman jadi buat teman-teman yang mau perbaikan kaki-kaki kita coba ikutinnya jadi kita restorasi kaki-kaki ini udah 8 tahun pakai baru sekali tapi kayaknya diakalin semua kita kita lihat ada apa aja terus kira-kira perbaikannya berapa nanti teman-teman ikutin videonya sampai selesai supaya nanti dapat estimasi kalau perbaikan kira-kira budgetnya berapa jangan lupa like comment dan subscribe Oke teman-teman langsung ya Jadi ini mobil tahun 2010 Oh 11 Dari lubang buaya Jadi penduk gede datang ke Cilengsi Karena ngeliat dari Youtube Jadi ya mudah-mudahan cocok Kita maksimalkan mudah-mudahan aman Nah tadi kita sudah diskusi Sama yang punya sama Pak Arifin juga Kita udah diskusi kerusakannya apa aja Terus kira-kira yang urgent apa aja Kita udah diskusi tadi sama Pak Arifin Sama yang punya sama kita juga Sama saya Jadi ini estimasinya ya Ini semua mobil berlaku Kurang lebih seperti ini Jadi kalau ngerapihin mobil itu Pasti diurut dari pertama rakstirnya dulu Terus kemudian armnya Jadi dua kategori di bawah Jadi rakstir Kita akan hitung rakstir dulu Estimasi perbaikannya berapa Nah Estimasi perbaikan rakstir itu 1.325.000 Ini untuk rakstir Nah karena budgetnya masih oke Masih ada Kita turun ke Baljoin Ke arm ya Ini budget Arm itu Ngerapihin arm Budget 1.100.000 Ini kalau teman-teman arm yang pengen dirapihin Berarti budgetnya 1.100.000 Nah setelah di cek Ternyata masih lumayan oke Nah akhirnya kita lari ke shockbreaker Nah ini gak saya tulis Kita lari ke shockbreaker Jadi Yang urgentnya di shockbreaker Sama rakstir Untuk boljoin segala macam Masih bisa kita akalin Nah kita rapihin Nah kita coba lihat langsung Nah ini dia Ini dia Cross membernya udah diturunin Pak Arifin sama Om Rudy Kita coba recokin Nah ini dia yang namanya arm ya Nanti kan arm Ini present ya Aramnya present ya Ini apa boljoinnya Kayaknya present sih Tapi masih gak apa-apa lah Ini yang present linknya Serot gitu Tapi gak mungkin gak present Ini maksudnya Masih servicean Mungkin dari awal Jadi ini udah pasti diganti Tapi ini masih Ya masih bisa dipakai Gak perlu diganti Tadi estimasi Ini harus dirapihin Tapi Ini kan Tadi baru estimasi Belum bongkar ya Istilahnya arm bagus Yang tadi masih tanda tanya Adalah boljoinnya Jadi Kita alihkan ke shockbreaker Sama engine mounting Sama engine mounting Jadi itu kita Paksakan untuk itu Nanti Nanti Kita Kebetulan lagi makan Kita lagi ngobrol Sama Ngecek dulu nih Sekalian dokumentasi Buat Yang punya Jadi ini masih bagus Ini arm Ini armnya Teman-teman yang belum tahu Ini armnya Jadi ini arm yang Mesti dirapihin Ini ada Ada opsi beberapa Tapi saya juga gak mau Apa ya Gak mau menjudge ke Teman-teman lain Bahwa Mungkin di Bank yang lain Lebih baik ganti armnya Tapi kalau di Kami Di garasi taksi Itu armnya Selagi gak bengkok Selagi gak rusak Ini kita gak ganti Kita lebih baik ganti Kenapa Kenapa gak kita ganti Karena ini Secara kualitas Ini kan Ori Bagus Pasti standarnya tinggi Kalau teman-teman Ganti mereknya Misalnya Yang lain Selain Ori Takutnya ini lentur Karena pengalaman Ini lentur Malah Dia ngayun Jadi armnya ngayun Jadi itu agak Masalah Kurang lebih seperti itu Untuk Untuk Arm ya Nanti teman-teman Nanti kita bahas Untuk arm sendiri Nah ini Stabil Nanti ini yang Harus diganti Karet ini Karet ini Karet ini yang Harus diganti Nah ini Karet ini Harganya Kisaran Kalau gak salah Si 165 ribuan Tapi pake yang RBI Ini pake yang RBI Jadi ini Estimasinya Berarti ini Estimasi Totalannya 1,3 Kisaran Kisaran 3 jutaan Estimasinya Kisaran Kisaran 3 jutaan Jadi Itu lagi dirapiin Sama Om Rudy Oh ini Satu mobil Di keroyok Keroyok Empat orang Jadi teman-teman Bulan ini Sepi Yang mau restorasi Silahkan mampir Kebetulan Bulan-bulan ini Biasanya sepi Jadi teman-teman Yang pengen Ngerapiin Kesempatannya Bulan ini Karena Lagi pada Sibuk Ngerapiin Nah Ini shockbreaker Buat teman-teman Yang mau ganti shockbreaker Mepet banget Iya Yang mau ganti shockbreaker Ini Estimasinya ya Shockbreaker itu Misalnya teman-teman Rusak Estimasi kita Balik lagi Ke masalah Dana Kalau teman-teman Misalnya Dananya Mepet Misalnya dananya Mepet Saya Tidak merekomendasikan Untuk Ribilan Kenapa Sayang Karena itu kan Jatuhnya untung-untungan Kalau Ribilan itu Terus terang Untung-untungan Rata-rata Maksimal Satu tahun Rata-rata Di kita Yang pengalaman 6 bulan Jadi Ribilan itu Tapi ini Ini kan Pengalaman kita Saya gak tau Pengalaman yang lain Jadi lebih baik Teman-teman Beli Trivindo aja Dengan budget Di 1,2 juta Teman-teman Udah dapat baru Kualitasnya Udah jelas Maksudnya itu Pasti ada Standar nasionalnya Untuk itu Teman-teman Boleh beli sendiri Atau paket di kita 1,2 juta Terserah 1,2 juta Udah terima pasang Bongkar Tinggal Untuk manis Kita yang beliin Nah Yang harus diantisipasi Kalau teman-teman Beli Sockbreaker Itu nanti Ada masalah disini Nah Pertama adalah Di karet support Karet support ini Kalau di kita 130 Rp150.000 Satu Jadi kalau kanan-kiri Rp300.000 Jadi kalau teman-teman Nah ini Kita cek ininya Terus kemudian Ada bearing strut Bearing strut itu Rp100.000 Rp1.000 Terus mungkin Mangkok-mangkok Jarang kena Sama karet debu Ini namanya karet debu Ini juga karet debu Jadi ini teman-teman Mesti Antisipasi budgetnya Antisipasi budget berapa Estimasi untuk ganti Sockbreaker Depan Kanan-kiri Itu Rp1.500.000 Normalnya Rp1.200.000 Tapi itu Antisipasi Yang mesti Dipersiapkan Jadi supaya Nanti kita Nggak Apa Maksudnya Sayang Misalnya teman-teman Sudah ganti Sockbreaker Terus kemudian Karet supportnya rusak Nggak diganti Karena secara Biaya Ini sudah gratis Jadi teman-teman Nggak mau ganti Per Mau ganti Karet support Ini sudah gratis Karena sudah Satu rangkaian Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Silahkan Mampir ke Garasi taksi Jadi Hari ini Saya lagi Jadi ini Lagi Sekalian Cek-recek Mobilnya Mudah-mudahan Nanti Cocok ke Garasi taksi Kurang lebih Seperti itu Nanti kita Tambahin lagi Apa aja Yang mesti Dirapihin Buat teman-temannya Oh iya Sorry Ada tambahan Di sini Ini engine Monting Belakangnya Kena Enjin Monting Bawah Atau Tengah Atau Belakang Ini Ini Jeduk Ini Jeduk Jadi Mudah-mudahan Ini Jadi Ini Harganya Kalau Ini kan Sudah gratis Bongkar Terima Kasih Harga Di 300 Enjin Monting Belakang Tapi Kalau Teman-teman Misalnya Jasanya Doang Jasanya Aja Dia Bisa Ini Gak Sip Rp Kalau Jasanya Doang Tapi Ini Gratis Ya Karena Udah Bongkar Sekalian Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh